Nama Vietnam, berasal dari bahasa Cina kuno yang terdiri dari Viet, dan Nam, di mana Viet diartikan sebagai sekelompok orang di luar perbatasan Cina, dan Nam yang berarti selatan. Jadi bisa diartikan, Vietnam adalah sekelompok orang-orang selatan. Orang-orang Vietnam, menurut legendanya berasal dari keturunan dari seorang putri Tiongkok yang abadi, yang dikenal dengan Tuan Naga Lautan. Vietnam awalnya merupakan bekas negara jajahan Cina dari tahun 110 sebelum masehi hingga tahun 938 masehi. Pada tahun 939 masehi, Vietnam dinyatakan merdeka secara politik, dan mulai menggunakan Champa sebagai nama negaranya. Masa ini dianggap sebagai masa pembangunan identitas negara Vietnam. Pada abad ke-19, negara ini dikuasai oleh koloni Perancis, dan pada masa Perang Dunia Kedua, Vietnam juga pernah dikuasai oleh Jepang. Vietnam dinyatakan merdeka pada 2 September 1945, setelah Perang Dunia Kedua selesai. Setelah menyatakan kemerdekaannya, ternyata Vietnam belum bisa keluar dari zona perang. Terbaginya Vietnam Utara dan Selatan, menimbulkan perang saudara di negara tersebut. Hal ini dipicu oleh perbedaan pandangan politik, di mana Ho Chi Minh yang memimpin Vietnam Utara, ingin menjadikan Vietnam negara komunis. Sedangkan Mo Dinh Diem, yang menguasai Vietnam Selatan, ingin membangun Vietnam sebagai negara liberal ala Barat. Atas hal tersebut, Amerika Serikat yang terlibat perang dingin dengan negara komunis Uni Soviet, ikut serta mendukung Vietnam Selatan, yang berujung terjadinya Perang Vietnam. Ketakutan Amerika Serikat akan terjadinya efek domino, di mana apabila Vietnam Utara menang, otomatis Vietnam menjadi negara komunis, dan negara Asia Tenggara lainnya dikhawatirkan mengikuti jejak Vietnam. Namun keterlibatan Amerika di Perang Vietnam, mendapat kecaman dari masyarakatnya sendiri dan dunia internasional. Amerika Serikat akhirnya menghentikan keterlibatannya dalam Perang Vietnam pada tahun 1973, dengan kemenangan Vietnam Utara yang menginginkan negara komunis. Oleh karena itu, Vietnam kini menjadi salah satu dari lima negara yang masih menganut paham komunis di dunia. Setelah dinyatakan merdeka, Vietnam memiliki presiden pertama yang bernama Ho Chi Minh. Presiden yang dikenal dengan sebutan Paman Ho itu, adalah toko yang sangat berpengaruh besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Vietnam. Apalagi di bawah kepemimpinannya dia berhasil mengalahkan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Sebagai bentuk penghormatan, jasad Paman Ho, diawetkan dengan balsem dan dipamerkan di dalam mausoleum. Meski dipamerkan di mausoleum, namun bagi para pengunjung dilarang mengabadikannya baik dalam bentuk foto maupun video. Tidak hanya mausoleum Presiden Ho Chi Minh yang dilarang berfoto dan bervideo. Di Vietnam, ada beberapa tempat yang memperlakukan larangan yang sama, seperti di pangkalan militer, lembaga pemerintahan, tempat ibadah seperti kuil, foto wilayah dari atas pesawat, pekerjaan konstruksi dasar, lembaga penelitian, dan beberapa tempat lainnya. Untuk kamu yang ingin mengabadikan momen-momen terbaik saat berkunjung ke Vietnam, lebih baik mencari informasi yang valid dulu tentang aturan-aturan yang berlaku di sana. Meski Vietnam memiliki sejarah masa lalu yang kelam, ternyata Vietnam menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia. Sebuah lembaga survei yang bernama Happy Planet Index, menobatkan Vietnam sebagai negara paling bahagia kelima di dunia, dan kedua di Asia Pasifik, pada beberapa tahun yang lalu. Bahkan menurut lembaga survei lainnya, Vietnam dinobatkan sebagai negara kedua di dunia, yang teroptimis dalam tren ekonomi. Vietnam memiliki masyarakat dengan nama yang sama. Nguyen adalah nama yang begitu populer dan banyak dipakai oleh masyarakat Vietnam. Bahkan, nama ini digunakan oleh sekitar 40 persen penduduk, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Menurut sejarahnya, nama Nguyen sendiri diambil dari nama sebuah dinasti yang pernah berkuasa di negara itu sekitar tahun 1802 yang lalu. Mereka percaya, menggunakan nama Nguyen, membantu mereka terhindar dari berbagi gangguan. Budaya Vietnam, tidaklah serta merta hadir secara murni dari negaranya sendiri, melainkan dipengaruhi oleh budaya negara lain terutama Cina dan Perancis. Hal tersebut dikarenakan Vietnam merupakan jajahan dari kedua negara tersebut. Perpaduan kedua negara tersebut, bisa ditemui dalam segi kuliner dan arsitektur bangunan yang berada di negara itu. Uniknya, ibu kota negara yaitu Hanoi yang berada di Vietnam Utara, memiliki suasana yang sedikit lebih tradisional. Sedangkan di bagian selatan negara ini, yang memiliki kota besar Ho Chi Minh, memiliki nuansa yang lebih modern layaknya metropolitan. Vietnam, merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kuliner ekstrim, baik dari segi minuman maupun makanan. Salah satunya minuman yang dikenal dengan anggur beras yang terbilang cukup ekstrim. Minuman ini, adalah minuman yang berasal dari rendaman seekor ular dan kalajengking, yang dimasukkan ke dalam botol besar, dan mengasinkannya dalam anggur beras. Selain itu, ada juga makanan yang dikenal dengan Tiet Chang, yaitu makanan yang seperti semur yang diisi dengan kuah dari darah daging babi. Tidak hanya itu, Vietnam juga disebut-sebut sebagai salah satu negara dengan pengkonsumsi daging anjing terbesar di dunia. Berbicara tentang gua, Vietnam adalah salah satu rumah bagi gua terbesar di dunia. Gua yang dikenal dengan gua Sandong ini, adalah gua terbesar di dunia yang disebut-sebut memiliki panjang sekitar 8 km. Menariknya, beberapa ruang di dalamnya bahkan bisa menampung gedung pencakar langit setinggi 40 lantai. Menurut ceritanya, gua ini ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang petani lokal, yang sedang mencari perlindungan dari banjir bandang. Gua ini, terletak di Taman Nasional Pong Nha Kebang, Provinsi Kuang Bing, Vietnam. Suku Cham, merupakan sebuah suku yang ada di Tenggara Vietnam. Suku Cham adalah pecahan dari Kerajaan Besar Champa, yang direbut Vietnam pada pertengahan abad ke-19. Namun, sekitar sepertiga dari suku Cham, menyebut diri mereka adalah beragama Islam. Anehnya mereka ini mempraktikan Islam yang berbeda, yang tidak seperti agama Islam biasanya. Seperti menambah unsur-unsur agama lain dalam pernak-pernik simbol agama Islam. Contohnya menambah gambar naga di atas lafaz Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menambah lambang swastika dari agama Hindu pada kopiahnya. Solat dan puasa di suku ini, hanya dilaksanakan oleh pemuka agama yang telah mewakili seluruh umat muslim suku Cham. Masjid suku Cham hanya dibuka satu kali dalam sebulan, dan masih banyak perbedaan aneh lainnya. Di Vietnam Utara, terdapat sebuah jasa yang menyewakan seseorang untuk menangis di pemakaman. Dalam hal ini, seseorang yang sudah profesional akan berpidato sembari mengenang jasa dan kontribusi orang yang telah tiada sambil menangis. Kesedihan yang tercurah selama pidato ini akan menyentuh hati para hadirin, dan akan membuat mereka menangis juga. Oleh karena itu, jika ingin bekerja di bidang ini tentu harus bisa menangis dan memiliki suara yang lantang dan kuat, serta dapat membuat orang lain menangis. Ada beberapa larangan yang perlu Anda ketahui mengenai budaya makan di Vietnam. Seperti jangan pernah menancapkan sumpit secara vertikal di tengah mangkuk nasi, karena hal ini dianggap sebagai persembahan untuk orang yang telah mati. Selain itu, Anda juga dilarang untuk mengoper piring dengan satu tangan. Hal ini akan dianggap sebagai pengabayan, apalagi jika Anda makan dengan orang yang lebih tua. Vietnam merupakan negara yang termasuk beriklim tropis. Akan tetapi ada satu daerahnya yang terkenal dengan cuaca dingin yang menurunkan salju. Lebih tepatnya di daerah pegunungan di bagian utara Vietnam yang berbatasan dengan Tiongkok, di wilayah kota Sapat. Biasanya salju turun di setiap awal tahun di daerah ini. Hal itu dikarenakan pengaruh oleh fenomena lalina, dan penurunan suhu permukaan laut di samudera Pasifik. Pada saat musim dingin, biasanya suhu udara di sana bisa mencapai minus 2 derajat Celcius. Vietnam juga dijuluki negara sungai. Hal tersebut dikarenakan terdapat sekitar 392 sungai dengan panjang total sekitar 6.734 km. Oleh sebab itu, budaya air merupakan bagian terpenting dalam peradaban masyarakat Vietnam, terutama yang tinggal di sekitaran Sungai Merah dan Sungai Mekong. Selain dijuluki negara sungai, Vietnam juga dijuluki negara sejuta sepeda motor. Menurut beberapa sumber mengatakan, jumlah sepeda motor di negara ini bahkan hampir dari setengah total populasi penduduknya. Jika saat ini penduduk Vietnam berjumlah sekitar 97 juta jiwa, maka bisa dikatakan jumlah sepeda motor di negara ini berjumlah sekitar 45 juta lebih. Uniknya, plat kendaraan bermotor khususnya sepeda motor di negara Vietnam, dipasangkan hanya di bagian belakang saja. Vietnam disebut-sebut menjadi salah satu negara dengan kondisi lalu lintas yang kacau di dunia. Bahkan katanya lebih kacau dari Indonesia. Di negara yang berpaham komunis itu, kamu akan banyak menemukan kendaraan yang menerobos jalur satu arah, melanggar lampu merah, naik ke trotoar yang merampas hak pejalan kaki, dan masih banyak kekacauan lain yang lebih sembrono dari apa yang ditemukan di Indonesia.